Yang terakhir yang mungkin misalnya dia udah hatap banget Pertanyaannya pasti tau Kenapa lu bubar sama Benny kan? Iya, ada kesempatan Ini gue banget sangat-sangat beruntung Alhamdulillah banget akhirnya gue bisa bertemu dengan dia Terus gue beli bukunya ya men, di Gramet Gue nabung loh beli buku dia Mahal tapi gue seneng gitu ya Daripada gue beli kartun, apa, komik Jepang Gue beli lebih dia Alhamdulillah ya Mas Benny kan? Penggemar lama pasti gini loh Mas Benny Oh Mice apa kabar? Benny dan Mice Itu udah kayak gak bisa lepas gitu aja Merk tuh udah Oh Mice apa kabar? Alhamdulillah baik Akhirnya ini pameran pertama kali atau berapa? Kalau pameran tunggal ini pertama kali Dan ada yang bilang ini pameran komik Pameran tunggal komik di Galil Nasional ini yang pertama Luar biasa ya? Sebenernya kan seni murni yang rugi sama pagi Iya makanya gue kaget Lihat di Instagram ya pameran Terus ada temen gue ngepost Gue tanya dulu ini free atau bayar? Gue bilang biar gue ciapin Oh free? Wah gue datang Kalau bayar gak datang dong? Enggak Gue bayar mending gue beli bukunya gitu Gue lebih baik gue beli bukunya Yang jelas-jelas emang langsung ke orangnya gitu karyanya gitu Kebetulan kawasan gue deket disini Oh gitu ya? Ini persiapannya berapa lama? Pengajuannya sih Bukan gue ngajuin ya Ada temen Diam-diam ngajuin proposal ke Galil Nas Sebenernya sih gue belum tede Pameran tinggal disini Tiba-tiba langsung dapet kabar ya Loh jempol Dika benar Sikat ya? Oh sikat Udah berapa tahun maksudnya gak dapet karyanya gitu ya Ini persiapan paling 4 bulan lah 4 bulan ya Ini semua karya dari pertama atau ada yang dari dulu atau yang baru? Yang dipamer disini? Dari sini karya dari tahun 96 sampai 2018 Oh makanya gue yang itu yang hard rock gitu tuh Itu lama karya lama tuh ada surfing hard rock gitu Bali tuh Itu dari buku Losin Bali Iya Itu karya lama Nah om Dari semua karya ini banyak banget Yang favorit gue terus terang aja ya Yang tisu Itu tisu gue ketawa Sumpah gue antara gue ketawa sama anjing gue mual juga ya Itu Itu sebenernya Inspirasi dari mana om? Itu gak ada inspirasi Benernya orang tuh enge Cuman pura-pura gak enge Iya kan? Iya iya sebenernya gue tuh enge Nah ini tuh apa bedanya Tapi dipertegas sama dia Jadi setiap gue sekarang makan pecelele ya Yang gue inget tuh kartun dia loh Itu keperuntukannya aja sebenernya kan Keperuntukannya Keperuntukannya buat apa sih tisu bulet itu kan? Sebenernya bersih Bersih cuman Bersih cuman Image-nya aja Itu gila banget sih Sama karyanya Dulu Kalau sekarang Kalau kita lihat di Instagram kan banyak kartunis atau yang komikus yang suka dari detailnya tuh Misalkan profesinya A Didetailin nih Sebenernya yang gue tau Yang gue takut salah ya Yang pertama kali menekan itu adalah Mice Ya ada yang bilang begitulah Dini Mitchell lah Iya pertama kali Itu 2008 Mendeskripsikan profesi ya Oke Menelanjangi karakter Ya menelanjangi karakter ya Itu Awalnya Masih inget gak Tokonya apa gitu Tokonya apa gitu? Tokonya apa yang dibikin seperti itu? Wah gue sudah lupa yang pertama Gue telanjangin itu karakter apa ya? Gue tadi ketawa-tawa Lupa-lupa gue yang pertama Yang awal-awal gue lupa Tapi yang paling berkesan ada Ada ayah Wah susah nih gue risetnya nih Eh risetnya Ada cinci tadi Gak ada sih Gak ada yang susah sih Karena bertebaran sih karakter itu di mata kita Ya sekitar kita ya Tapi yang cinci gokil sih itu Gue sering kayaknya dising belanja kemana gitu Jangan-jangan orangnya kemana aja gitu Tahun kapan Udah lama sih Gue tuh tau dari dulu Ada yang interview tuh Farhan Interview ke rumahnya Oke Dari situ gue liat pertama kali di TV Eh itu TV One ya? Iya Oke Oke Gue dalam hati gue nih Gue pengen Kau tuh nonton? Iya Dalam hati gue gue pengen ketemu orang ini Gue pengen interview Itu lama banget Iya gue inget soalnya Dia ke rumah Terus gambarnya apa Awalnya gue gak tau Berarti umur berapa waktu itu? Wah gue masih SMA lah SMP-SMP gitu Bilang ke Ben Gue gila nih Gue jujur aja om Gue bukan orang yang Langan dan kompas gitu ya Koran gue Koran biasa lah ya Standar Tapi Bukan-bicu-bicu Ini siapa kok Sampai di interview Akhirnya gue cari tau Setelah gue Melik internet Gue cari tau Orangnya Nah Baik lagi nih Tentang di lembar koran itu kan Sekarang kan lagi tren nih Dibikin sosok kartu Jadi film nih Yang terbaru lah Lembar gambarnya Pas kota tuh Doyokotoy Doyokotoy Amat Doyoncom Dibikin film Ini kalau Mice Sudah ada penawaran Atau ada ke depannya Terbuka aja Sudah ada Tapi Masih Apa ya Masih agak Milih juga Hati-hati sih Akankah jadi lebih baik Atau Tidak baik Iya Karena gitu kan Karena gak bangun image tuh susah ya Branding tuh susah banget Ngeri-ngeri Kalau pengen Tokoh Mice Dimainkan oleh Seorang aktor Hollywood Itu siapa pengennya Yang dimainkan Tokoh Mice Oleh siapa Hollywood Kalau Indonesia Kalau Indonesia Aku tersinggung Kalau Hollywood Siapa pengennya om Ya kita beradaiannya Siapa tau Pengennya sih tetap Tetap film animasi Gak ada di real Ya Animasi Gak mungkin aktor Hollywood Gak mungkin Pengennya nih masih Kalau kan saya kan bilangnya Andai-andai Jadi gambar beneran Pengennya aktor siapa Hollywood ya om Siapa ya aktor Hollywood Brad Pitt Ya gak mungkin lah Leonardo DiCaprio Gak mungkin lah Atau yang jadi Samuel L. Jackson Tinggal kasih kacamata Samuel L. Jackson Buat jadi peran Mice Itu kukil ya Boleh-boleh Dan ini Ini pertanyaan terakhir Yang mungkin Dia udah hatam banget Tanyaannya pasti tau Kenapa lu bubar sama Benny kan Iya Ada kesempatan Balik lagi ke sama Benny Gitu Amin Karena menurut gue itu Dua tokoh persilatan Punya karakter masing-masing Lu gak ngertin sih Pas pembukaan pameran Iya Justru gue tau jadi Istastory temen gue Makanya gue datang kesini Dia istastory soalnya Kenapa om Mungkin Pengen tau nih Mungkin ada Mulai ada perbedaan Misi 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 Jujur aja lah Kalau kolaborasi Mungkin Kolaborasi pasti ada Ada satu saat Boom yang gitu loh Pasti ada Nah pada saat itu Kita berdua gak bisa meredam Itu aja sih Pada saat itu Misalnya gak ada yang bisa meredam Udah mereduk Mungkin butuh manager Gue di atas manajemen Sebenernya Udah biasa Kalau band Itu udah biasa Udah biasa Menanggir seperti ini Udah tau Udah tau Oke Ayo dong Gue gak akan berpanjang lagi ya Berharap sih Berharap ya Kita ketemu lagi Amin Oke Sip Nih om Ini kan tadi kan film nih Kan kita Kadang gue meres nih Ini kita Back lagi ke Tentang Kartun dan komik gitu ya Kenapa Yang di Indonesia sekarang Yang lebih Ngetap adalah Kartunnya Malaysia Sedangkan kartunnya Indonesia Udah ada ya Kayak ada Sepojarwo Tapi menurut gue tuh Kurang kuat gitu Apa sebenernya Menjadi halangan Seorang Komikus Kartunis Untuk Jadi Di degeri sendiri Susah banget kayaknya Mungkin ya Jujur kali ya Apa adanya Mungkin itu Kuncinya itu aja sih Dan Mau berkorban lah Gak perlu jaga Imeh Malau maluin diri sendiri lah Situasi Itu ya Oke Cukup 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 Kalau pedah lagi Bahaya Pesan terakhirnya Buat kartunis Kartunis yang Pemula Atau yang Seperti Mije Karyanya Yang bertahan lama Badan Legend banget Buatlah cerita yang Menggugah hajat Orang banyak Dan kuncinya sih Negeri ini kan sangat dinamis Jadi bohong lah Kalau kita mau bikin cerita Gak ada ide Gak ada tema Bohong banget Karena beruntung Saya tinggal di negeri Yang kacau balau ini Ya ini lagi musim nih Kartun politik politik Kartun politik politik Tapi gak berimbang Itu musim Harusnya berimbang Itu buat Tunggu yang berimbang Jangan gak ngerang Satu kubu Setuju Harusnya yang berimbang Makanya gue ambil tagline Pamerani Indonesia Senyum Satunya itu Untuk meredam Tensi kita ya Panas Dari dua kubuni Yang makin panas Kiredam sedikit Dengan meleduk Seperti Benny Mitchell Ya kan? Ya iya iya Betul Ibaratnya gini Bangsa ini Jangan sampai kayak Benny Mitchell Pecah Pecah belah Pecah belah Karena apa Gue gak tau lah ya Tapi kan penting karyanya Kita bisa menikmati semua Sampai sekarang ya Thank you lah Mitchell Atas waktunya Sukses Ini sampai bulat Agustus ya Sampai 4 Agustus Yang belum datang Langsung datang Kedai nasional Thank you Akhirnya idola